Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperlakukan tarif khusus sebesar 1 rupiah. Untuk masyarakat pengguna Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024. Penetapan tarif ini bertepatan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Safrin menyebut penerapan tarif 1 rupiah ini agar masyarakat berminat untuk menggunakan transportasi publik di Jakarta. Selain itu untuk memperkenalkan ragam transportasi publik di Jakarta. Pemberlakuan tarif 1 rupiah layanan khusus seperti Mikrotrans, layanan untuk membantu penyandang disabilitas dan lanjut usia atau lansia di DKI Jakarta. Transjakarta CARES dan layanan dengan tarif 0 rupiah tetap berlaku sesuai aturan pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 133 tahun 2018 tentang tarif layanan angkutan umum masalah di Jakarta. Ada pun operasional bus Transjakarta yang bersinggungan dengan lokasi kegiatan akan dilakukan perubahan pola operasi dan modifikasi lintasan selama pengaturan dan pengalihan arus lalu lintas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!